Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kandang jawa Sebelum kita akan bercerita Tentang bagaimana cara kita peternak Ala-ala kami peternak rumahan Peternak permula yang masih belajar Semoga apa yang nanti akan kami ceritakan Setidaknya bisa menjadikan bahan pertimbangan Buat teman-teman yang mau memulai Untuk peternak terutama bungas-bungas atau ayam Nah yang akan kami ceritakan disini adalah Bagaimana cara pelihara entor Yang pertama siapkan dulu Bank pakan atau lumbung pakan Nah kami belajar seperti ini Dari channel-channel youtube Yang begitu mudahnya Memiliki bank pakan Artinya Bila mana saat kita tidak mempunyai pakan Maka kita tinggal mengambilnya Di bank pakan tersebut Nah Atau setidaknya Bank pakan itu adalah Makanan alternatif Atau tambahan Agar biaya pakan yang kita keluarkan Tidak membengkak atau mahal Sehingga Beternak kita tidak mengalami Kerugian Seperti itu ya teman-teman Nah Langsung saja Di sini Saya Membuat pakan berupa azola Apa itu azola? Azola itu adalah Tumbuh-tumbuhan rawa Yang tumbuh di air Yang cenderung diam Nah Seperti ini Nah Azola tersebut Adalah Sejenis Tumbuh-tumbuhan Ada yang menyerupai Yaitu seperti lenma Mata lele Dan sebagainya Yang akan kami bahas adalah azola Karena azola Yang Menurut para penelitian Mempunyai kandungan-kandungan Protein yang tinggi Bahkan Menurut penelitian Mencapai 35% Terdiri di dalamnya Ada zat besi Fospor Dan Valium Sehingga Azola ini Sangat bagus sekali Untuk Makanan Tambahan Buat Bunggas-bunggas kita Nah Pola tanamnya Seperti apa? Kita akan Bahas Bareng-bareng Ya Seperti ini Awal saya beternak Saya tidak punya bang Pakan seperti ini ya teman-teman Bahkan Waktu saya memulai beternak Saya tiba-tiba membeli entok saja Tanpa memikirkan pakan Dan tanpa memikirkan kandang Padahal hal itu sangat penting Nah Seiring perjalanan saya Beternak Saya Saya Mendapatkan Berbagai Cerita Dari para senior-senior Seperti Renfrem Magilang Mas Paksi Bang Rinto Dan banyak sekali ya teman-teman Di situ kita bisa belajar Saya kepingin menanam Azola Awalnya Saya tanda-tanya Seperti apa sih Azola Bagaimana pola tanam Ternyata sangat mudah Contoh Ini Saya sekarang ada di dalam Kolam Azola Terdiri 2 meter x 3 meter Teman-teman Hanya kedalaman air Satu mata kaki Nah Saya mendapatkan Azola Dari Toko Shopee Saya beli per kilonya Rp15.000 Tiga bulan yang lalu Setelah itu Saya beli plastik Rp3.501 meter Nah Setelah saya beli plastik Saya gelar di sini Pinggir-pinggirnya Saya tumpuk Genteng-genteng bekas Artinya Untuk menjaga Agar air Tidak tumpah Sebenarnya Seperti itu Nah Karena saya masih belajar Ya sudah lah Saya anggap Seperti ini aja Ternyata Alhamdulillah Jadi ya teman-teman Nah seperti ini Ini plastik yang tipis ya teman-teman Jadi rekomendasi saya Teman-teman Jangan menggunakan plastik Karena mudah bocor Jadi teman-teman Bisa menggunakan terpal Nah Seperti ini Nah Awalnya Saya beli 1 kilo Awalnya beli Saya beli 4 kilo Ya untuk 4 kolam 1 kolam Misi 1 kilo Ya seperti ini Langsung saya taburkan Di dalam kolam tersebut Sebelum ditaburkan Bibit azolanya Terlebih dahulu Saya kasih pupuk Potoran kambing Kurang lebih berat Bobotnya 1 kilo Setelah pupuk kambing Saya tebar Baru saya Tebarkan Bibit azolanya Nah Ditunggu Hanya butuh Waktu 1 minggu Azolanya Sudah tumbuh Berkembang Nah Selama 3 bulan Ini saya ambil Seperti ini ya teman-teman Saya bergantian Hari ini kolam ini Besok kolam berikutnya Karena saya mempunyai Kolam 4 Dan Sangat efektif sekali Dan sangat membantu Sekali ya teman-teman Jadi bekatulnya Tidak terlalu banyak Karena Perbandingannya Bekatul 1 kilo Bisa kita kasih Azolanya 2 kilo Seperti itu Jadi 2 banding 1 Dan suka-suka kita Bahkan Azola tersebut Tanpa dicampur pun Langsung disajikan saja Juga dimakan Selain Menghemat Biaya pakan Yang kita keluarkan Ternyata Peliharaan kita Gemuk-gemuk Karena proteinnya Tercukup ya teman-teman Jadi Kita tidak repot-repot lagi Untuk mencari Ejeng gondok ke sawah Dan lain-lain Terkecuali memang kita Punya waktu yang lebih Tidak apa-apa Jika waktunya terbatas Cukup menanam Azola Di sekitaran kandang Sehingga Makanan ini Siap saji Bisa diberikan Kapan saja Dimana saja Jam berapa saja Karena Azola ini Nah seperti ini Tampilannya teman-teman ya Nah Sangat membantu sekali Nah Ini Besok sudah tumbuh kembali ya teman-teman Ini Nanti akan saya campur Menggunakan pegatul Langsung Saya akan sajikan Oke teman-teman Semoga Apa yang kami sajikan Ini bermanfaat Sekali lagi Kami tidak menggurui Kami hanya berbagi Nah Untuk pupuknya Saya tidak akan kasih Sekarang Rutin pupuknya Satu-satuh Dari atas Ini adalah Daun-daunan Yang datang sendiri Karena ini Di bawah pohon Alpukat Ya seperti itu ya teman-teman ya Tingginya hanya semata kaki Atau satu jengkal Seperti ini Ada yang bertanya Kok di nyek-nyek Atau tidak bocor Tidak ya Pelan-pelan saja Tidak bocor Insya Allah Oke mungkin itu saja Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih